Halo Sobat Techno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kamu lagi nyari smartwatch yang layarnya beneran bulat, terus fiturnya banyak. Terus juga nggak kelihatan murahan, tapi harganya termasuk murah. Nih, smartwatch dari Vyata, Fit Me Soul. Ini dijual dengan harga sekitar 500 ribuan lah. Kamu bisa cek deh di resip video, disitu ada link buat cek harga terupdate dari Vyata Fit Me Soul ini. Nah, boxnya dari Fit Me Soul kayak gini sob. Warnanya keren ya. Dan ini kelihatan lumayan meyakinkan sih. Di bagian depan sini kita bisa temuin ya, ada spesifikasi dan fitur-fitur yang diunggulin. Pertama dia bisa ada notifikasi, terus disini dia bisa juga buat social media, terus IP68, waterproof, terus bisa buat musik player. Terus juga dia full touchscreen ya, terus juga ada GPS-nya. Dan di bawah ini baterainya awet sob. Di belakang sini, ini ya gambar Vyata Fit Me Soul-nya. Kelihatannya sih keren ya. Kita lihat aslinya kayak gimana. Di sini dikasih tau kalau baterai kapasitasnya itu cuma 180 mAh, tapi bisa hidup selama 8 hari kalau misalkan dipakai ya. Dan kalau untuk standby-nya bisa 15 hari. Untuk ngecasnya sekitar 2 hari. Dan ini udah waterproof IPX68. Bisa buat berenang dan buat nyelem, buat diving. Nah, box-nya kita bukanya diselotin gini sob. Dia modelnya diselot. Terus kita buka lagi. Dan di dalamnya ini kita bisa temuin ada buku panduan ya. Welcome, the future is yours. Ini buku panduannya bahasa Indonesia sob. Udah bahasa Indonesia. Dan ini kayaknya nih complete banget nih. Terus disini juga belakangnya ini bahasa Inggris. Jadi dua bahasa. Buku panduannya. Terus disini ada charger ya. Disini dibilang charger nih. Charger box. Nah, chargernya seperti ini sob. Dia pake docking ya. Dan udah ada kabelnya sendiri. Harusnya sih kalau saya lebih clever. Dia gak pake kabel ya. Cuma docking aja. Jadinya kalau misalkan buat nyolok-nyolok itu pake charger biasa. Karena kalau kayak gini. Kalau misalkan kabelnya rusak. Susah. Masukkan aja buat Vieta. Terus disini kita dapet. Eh, tempered glass nih. Dapet anti gores ya. Eh, bukan tempered glass sih. Protective film biasa. Yang belum dipasang. Terus disini. Kita dapet strapnya ya. Sepasang. Belum dipasang juga strapnya. Dan ini strapnya kayaknya gampang nih sob. Buat masangnya. Ya, karena disini pengaitnya tuh bisa dicongkel dengan mudah. Jadi bongkar pasangnya tuh gampang. Kemudian ini dia. Body jamnya. Nah, keren sob body jamnya sob. Ini bahannya metal bodinya. Ini kita buka dulu ya. Wih. Kaca full. Oke sob. Ini udah saya pasang nih strapnya. Dan kalau dipakai tuh di tangan keren sob ternyata sob. Dan cukup nyaman. Ini karetnya sayangnya karetnya masih bau. Bau karet sendal gitu. Kalau misalkan kamu beli sendal kayak sendal krok-krok yang. Biasa gitu ya. Baunya kayak gini. Bau sendal. Nah, ini disini kita ada tombol ya. Untuk nyalahin matiin sebelah sini. Oke. Feed me soul. Bener kan tuh? Layarnya tuh bener-bener bulat sob. Jadi bukan kayak. Apa namanya? Jam-jam pinter yang murah gitu yang lainnya. Yang bulat tapi ternyata layarnya kotak. Kalau ini layarnya bener-bener bulat. Nah, untuk yang ini tuh dia sebagai kita membuat masuk ke mode-mode. Mode olahraganya. Dan mode olahraganya tuh banyak banget sob. Asli banyak. Ini ada sekitar 20-an lebih mode olahraganya. Nah, terus kalau kita swipe ke kiri ya. Disini ada pengandalian musik dari handphone. Terus juga ada menu setting. Kita lihat ya settingnya bisa apa aja. Ada info. Kecerahan layar. Nyalahin matiin. Dan reset. Gitu. Oke. Terus ada find. Ini buat find untuk nemuin telepon. Teleponnya keselip di mana gitu. Ini ada stopwatch. Terus ada pesan. Cuaca. Dan juga olahraga. Terus disini juga ada kandungan oksigen dalam darah. Complete ya sob. Ini ada tekanan darah. Dan ini ada detak jantung ya. Heart rate per minute-nya berapa. Keren. Dan ini juga status aktivitas kita sehari-hari ini udah sampai berapa gitu. Menarik. Nah, kalau diswap dari kanan ke kiri. Mengulang yang tadi ya. Cuma urutannya aja berbeda. Kalau diswap dari atas ke bawah. Ini akan muncul settingan brightness. Terus juga ke settingan. Terus info. Dan juga untuk find smartphone kita. Kalau diswap dari bawah ke atas. Akan ada aplikasi pesan disini. Nah, untuk proses pairing dari smartwatch ke smartphone-nya ini. Saya nggak tahu ya pakai aplikasi apa. Di sini nggak disebutin. Nggak ada macem-macem. Jadi kita mesti lihat di buku panduan. Dan pertama disini kelihatan sih. Di sini ada app. Two dimensional code. Kenapa nggak ditulis aja ya. Aplikasinya namanya apa. Karena kalau barcode gini kan nggak semua orang paham. Mesti diapain ya. Dan nggak semua smartphone itu kalau misalkan kamera. Di bidik langsung begini itu langsung ngedetect kalau ini tuh barcode gitu. Jadi masukkan sedikit nih buat Vyata. Kalau bisa aplikasinya disebut aja di buku panduannya. Atau di smartwatch-nya. Disebut aja nama aplikasinya apa untuk di-download. Nah sob, setelah saya scanning. Ternyata aplikasinya namanya Glorifit. Jadi kita install dulu aplikasi Glorifit-nya. Dan baru setelah itu kita pairing ke smartwatch-nya. Nah untuk proses pairing-nya sendiri juga nggak susah ya. Kita tinggal select device aja. Terus dia akan cari. Pada saat cari kita nggak usah jauh-jauh ya dari smartphone. Deketin aja. Pasti ke detect. Udah ketemu. Connecting. Oke. Udah terkoneksi. Kita lihat ya. Baterainya 11%. Ini baterainya juga dikit. Bener. V11007. Seperti itu. Oke. Pertama kita lihat disini ada. Call reminder. Kita hidupin. Kita bisa reject call juga. Kemudian ada application reminder. Kita confirm. Kita mau aplikasi apaan yang dihidupin ya. Misalkan disini. Kita aktifin buat WhatsApp. WhatsApp sama Gmail. Jangan Gmail kegedean. Kita WhatsApp aja misalnya. Nah terus. Kita lihat lagi ya. WhatsApp udah hidup ya. Raise hand to activate display. Udah. Oke. Universal setting. Kita lihat. Check to take picture. Nah untuk check to take picture ini. Kita bisa foto selfie. Pakai ini. Tapi di-check aja. Ini misalkan kayak gini. Goyang. Dia langsung foto. Kayaknya disini gak ada ya. Settingan untuk merubah tampilan jamnya. Disini tuh. Cuman friend bracelet. SMS reminder. On screen time. Time system. Device language. Gak ada. Framework update. Clear data. Do not disturb. Raise hand. Gak ada kayaknya. Coba di home. Di home disini kita bisa lihat ya. Status kita seperti apa. Head rate recordingnya. Sleep recordnya. Terus juga aktivitas kita sehari-hari seperti apa. Blood pressure juga ada disini. Terus untuk olahraga disini. Ketaknya disini juga ada. Menarik banget. Di device ini. Yang gak ditemuin ya. Namanya. Settingan untuk merubah face-nya ini. Sekarang saya mau cobain nih. Kirim whatsapp ke smartphone ini. Munculnya disini seperti apa. Saya cobain ya. Oke. Saya akan kirim whatsapp dari sini ke sini ya. Kita copy paste aja. Bagi subscribe dong. Oke itu udah muncul. Tapi disini. Nah disini muncul juga sob. Bang tekno. Bagi subscribe dong. Mantap. Keren-keren. Menarik-menarik. Ini sayangnya kita gak bisa bales ya. Seandainya kita bisa bales. Misalkan pakai voice to text gitu. Kan menarik. Lebih keren lagi. Tapi ini sayangnya gak bisa. Ya wajarlah. Ini harganya cuma 500 ribu. Tapi begini aja tuh udah keren. Iya gak sih. Udah bisa buat ngendalain musik. Udah bisa buat ngendalain kamera kayak tadi. Terus juga udah bisa baca-baca pesan. Terus juga ini layarannya bulat sob. Sekarang saya mau lihat ya. Face-nya ini ada berapa pilihan. Kita tekan dan tahan. Terus kita geserin. Satu. Dua. Tiga. Cuma ada tiga sob. Disini sob. Ya. Cuma ada tiga. Ya secara keseluruhan sih. Dengan harga 500 ribuan. Ini tuh worth it buat dibeli. Kenapa? Karena fiturnya komplit. Dan layarnya ini udah beneran bulat. Dan juga tajam. Ya walaupun kekurangannya ada satu sih sob. Ini. Pilihan face-nya cuma ada tiga. Kita gak bisa pilih yang lain. Kita juga gak bisa. Pakai foto dari smartphone. Sayang banget ya. Padahal itu cuma software aja. Kalau seandainya aplikasinya di update. Mungkin ini bisa. Ada tambahan pilihan face. Ya semoga aja ya. Dalam waktu dekat. Ada update-nya. Oke semoga videonya bermanfaat. Dan maknanya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.